Ibu, saya penasaran, jumlah tepatnya kendaraan yang ada di sini itu berapa sih Ibu? Jumlah tepatnya untuk kendaraan roda 4 ke atas, yaitu 110 unit, sedangkan untuk kendaraan roda 2, sebanyak 35 unit. Ini bagaimana kemudian sebenarnya perawatan atau barang sitaan negara ini termasuk kendaraan ini di berbagai kasus korupsi dan juga apakah pentingnya bagi masyarakat kita akan langsung bergabung dengan Marvin Sulistio yang saat ini berada di rumah penyimpanan barang sitaan negara di kawasan Cipinang, Jakarta Timur. Kita ke Marvin. Marvin, sebenarnya ada berapa banyak ya barang atau kendaraan sitaan negara yang saat ini ada di sana dan bagaimana kemudian langkah selanjutnya untuk merawat barang-barang ini? Baik Yora dan juga Ade, selamat pagi Indonesia. Kembali hadir untuk Anda pemirsa, tepatnya saya berada di rumah penyimpanan benda sitaan dan rampasan negara. Kalau di pertanyaannya, berapa jumlah tepatnya? Tentunya ratusan ya. Karena saya kali ini bukan hanya rubasan biasa, namun juga bisa dikatakan seperti showroom dadakan. Begitu, karena saya rasa ini banyak sekali untuk beberapa mobil-mobil berbagai jenis di sini dan juga motor. Ini yang saat ini sudah dirawat di sini. Saya bisa melihat juga banyak sekali untuk beberapa mobil-mobil di sini dari berbagai macam tahun. Bahkan juga untuk perawatannya pun di sini bisa dilihat untuk beberapa mobil. Masih ada yang baru, namun masih ada juga yang bisa dilihat yang sudah dari pertahun-tahun. Bahkan sudah mulai tertancap di tanah. Nah, saya akan coba membahasnya langsung kali ini dengan harus menurut saya Ibu Vivi Firda. Ini Kepala Rubasan Kepala 1 Jakarta Pusat untuk melihat juga bagaimana sekarang untuk proses perawatannya. Dan seperti apa sih kendaraan yang ada untuk di rubasan kali ini? Selamat pagi Ibu Vivi. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, Ibu. Ibu, saya penasaran jumlah tepatnya kendaraan yang ada di sini itu berapa sih Ibu? Jumlah tepatnya untuk kendaraan roda 4 ke atas yaitu 110 unit. Sedangkan untuk kendaraan roda 2 sebanyak 35 unit. Ada juga barang-barang lain seperti baju kaos, pemalsuan merek dengan BBM, rupa after, solar, dan juga ada alat-alat medis. Oke, 110 itu sudah termasuk dengan selet, ada bus, truk, kemudian untuk damkar itu termasuk juga? Termasuk semuanya. Ada di sini? Iya. Nah, pasti pertanyaannya dari netizen ini adalah didapat dari mana saja sih Ibu sebenarnya ini? Di sini untuk kendaraan roda 4, roda 4 ke atas ya ada yang dari KPK dan ada juga yang dari Kejaksaan. Sedangkan untuk roda 2 semuanya adalah dari Kejaksaan. Dari Kejaksaan. Nah ya Ibu, kita ajak maju sebentar Ibu. Ini kita lihat di sini ada banyak sekali Ibu, ini ada mobil, ini mobil sedan, ini juga. Sebahasa ini dapat dari mana nih Ibu? Ini dari KPK. Ini dari KPK, ini semua dari KPK Bapak, sedangkan ini juga dari KPK. Dari KPK, untuk kasus? Ini kasus korupsi, ini kasusnya Pak Akil Mukhtar, sedangkan ini Pak Wawan. Untuk di sini untuk yang kasus Akil Mukhtar ada berapa Ibu? Kasusnya Akil Mukhtar sebanyak 14 unit kendaraan roda 4. 14 unit di sini? Iya. Sementara yang lain juga banyak sekali ya? Ya, kalau untuk kasusnya Wawan, 20 unit terdiri dari 15 unit mobil molen, yang 5 unitnya adalah truk. Truk di sini? Oke. Kalau mengenai perawatan ya Ibu Vivi, ini seperti apa sih untuk perawatan di kendaraan-kendaraan ini? Perawatan yang kami lakukan sesuai standar yang berlaku di kantor kami, yaitu melakukan pemanasan. Pemanasan kami lakukan paling lama, setengah jam, paling cepat 15 menit. Itu dilakukan untuk pemanasan yang kendaraan yang masih bisa kami lakukan pemanasan. Sedangkan untuk perawatan seperti pengecekan mesin, pengecekan aki, dan pengecekan ban-ban yang masih pada saat kita terima ada dalam kondisi yang baik. Kondisi yang baik. Kalau kendalanya sendiri apa sih Ibu? Tadi saya melihat ya, sebelum awal saya sudah sempat inspeksi duluan Ibu di sini. Saya melihat ada roda-roda yang sudah mulai, ada tanah, kemudian ada juga kendaraan mungkin mobil yang dalamnya sudah tidak terlalu layak. Kendalanya apa sih Ibu sebenarnya untuk melakukan ini? Kendalanya itu seperti ada beberapa kendaraan yang milik instansi terkait, yaitu ada sebanyak 40, tidak diberikannya kunci kepada kami untuk supaya kami melakukan perawatan. Sehingga pada saat kami untuk melakukan pemindahan kendaraan ini, kami terkendala karena tidak diberikan kunci. Oke, tidak diberikan kunci. Apakah itu datang dari satu instansi saja atau ada beberapa itu? Untuk saat ini hanya baru dari satu instansi saja yang kami terima, tidak diberikan kunci sehingga kami sulit untuk melakukan perawatan. Bagaimana kita mau memindahkan barangnya, bagaimana kita melakukan pengecekan mesin, pengecekan di dalamnya. Sehingga itulah yang kami sangat-sangat kesulitan dalam melakukan perawatan itu. Sedangkan mobil itu sudah datang dari tahun berapa itu Ibu? Dari tahun 2007. Dari 2007? Sampai sekarang berarti ada beberapa mobil yang belum dipanaskan mesinnya begitu? Iya, sama sekali. Nah, berarti itu bisa dikatakan mengurangi nilai ekonomis ya, Mbak Tiba, Ibu? Iya, pasti itu sudah. Karena kita lihat, Mas, kita lihat sendiri mungkin sudah seperti yang Mas katakan bahwa kendaraannya itu sudah masuk, tertanam di tanah. Bagaimana kami melakukan pemindahan jika kami tidak diberikan kunci? Penataan kembali untuk lingkungan kami di sini juga kami kesulitan saat kami mau menata posisi mobil ini. Karena tidak diberikan kendaraan kunci tadi, sehingga itulah kesulitan kami. Artinya untuk perawatan pun datangnya dari luar saja, namun di dalam mesin tidak, Mbak Tiba, tidak sama sekali. Oke, kalau kita berbicara mengenai salah satu faktor yang mungkin ya untuk perawatan adalah mengenai anggaran, Ibu. Sudah adakah anggaran yang diberikan tetap oleh pemerintah selama ini? Sudah, kami diberikan anggaran sebesar Rp24 juta untuk satu tahun. Rp24 juta satu tahun? Untuk satu mobil atau untuk satu komplek ini, Ibu? Untuk satu komplek ini, Rp24 juta per tahun? Per tahun. Artinya berarti Rp2 juta per bulan? Per bulan. Untuk mobil sebanyak ini? Iya. Lalu untuk Rp2 juta ini apa saja yang dilakukan, Ibu? Ya mungkin... Penasaran? Ya. Mungkin kita semak di, memanage sedemikian rupa supaya kami bisa memanaskan kendaraan yang bisa kami panaskan. Jika memang katakan Mas bilang tidak cukup, ya Mas bisa membayangkan sendiri apakah itu cukup. Tapi kami sebagai pelaksanaan di lapangan, kami harus bisa melakukan itu. Meskipun dengan anggaran seperti itu. Ya mungkin nanti ke depannya ada pihak pemerintah bisa melihat kami kembali. Terima kasih telah menonton!